Intro Masyarakat Turki kembali memberi hak suaranya dalam putaran kedua pemilihan presiden Minggu 28 Mei 2023 Setelah polarisasi yang menganga kampanye kedua calon baik presiden petahana Recep Tayyip Erdogan maupun lawan kuatnya Kemal Kilikdaroglu sama-sama bernuansa ultranasionalis dan anti terhadap kaum pengungsi Pemilihan umum presiden putaran kedua ini dilangsungkan mulai pukul 8 hingga pukul 17 waktu setempat Nasib Turki 5 tahun ke depan akan ditentukan presiden terpilih yang akan menjabat untuk periode 2023 hingga 2028 Erdogan sejak awal dikenal sebagai sosok nasionalis dan konservatif yang menjabat sebagai Perdana Menteri sejak tahun 2003 dan terpilih menjadi presiden pada 2014 Di tahun 2016 ia selamat dari upaya makar oleh militer yang menyerang gedung parlemen Peristiwa itu menewaskan 250 orang Sebanyak 77 ribu orang termasuk banyak wartawan dipersekusi atas tuduhan berkomplot melawan presiden dunia mengkritik era itu sebagai pengkriminalan wartawan terbesar Sejak saat itu Erdogan bersigap otoriter dan memberangus kebebasan pers ia juga tidak segan membuih lawan politiknya Dari segi ekonomi Erdogan mengeluarkan kebijakan menurunkan suku bunga akibatnya Turki mengalami inflasi 43% yang membuat harga kebutuhan pokok meroket Bahkan lira Turki devaluasi 80% dibandingkan dengan dolar Amerika Serikat Pada Februari lalu pemerintahan Erdogan juga mengalami tantangan akibat gempa yang menewaskan 50 ribu orang Jatuhnya banyak korban jiwa disinyalir akibat pemerintah yang gegabah menerbitkan izin mendirikan bangunan tanpa pengawasan dan penerapan standar konstruksi Atas kelalaian itu Erdogan mengakuinya Hasil pengetahuan suara di putaran pertama pada 14 Mei ketika calon presiden tidak satu pun meraih 50% suara Erdogan memperoleh 49,5% Kilik Daroglu mendapat 44,9% dan Capres Ultranasional Sinan Ogan hanya 5,2% Ogan kemudian menyatakan dukungan terhadap Erdogan Erdogan dan Kilik Daroglu kini memperbutuhkan suara 8 juta orang dengan hak pilih yang sebelumnya tidak menggunakannya di Pilpres putaran pertama Total masyarakat dengan hak pil di Turki adalah 64 juta jiwa dari 85 juta jiwa